di kalau ada perintah dalam alkuan jangan dekat-dekat berarti dosanya gede besar meneket ya enggak boleh kalau dikerjakan makin dahsyat dosanya makanya zina masuk ke dalam sabuk lembu biqat tujuh dosa besar dekat-dekat aja enggak boleh cuman psikologi masyarakat sekarang itu kalau enggak boleh dekat-dekat makin penasaran itu yang jadi masalah makanya di Quran itu seringkali tegas kerjakan jahannam kerjakan neraka harus begitu karena ada orang itu kalau di larang suka penasaran makanya banyak kalimat di Quran itu begitu hati-hati orang yang merencanakan pembunuhan berencana Quran surah empat misalnya kan Anisa ya misal di ayat ke-92 nya orang yang sengaja merencanakan pembunuhan satu orang beriman saja maka dia sudah pesan kapling neraka jahannam halidhan fiha kekali dalamnya Allah murka kepadanya dan dijanjikan siksa yang dahsyat siapa yang pengen pesan kapling meneraka jahannam maka muncul yang seperti itu datang-datang-datang-datang-datang saya kembalikan sini maka caranya adalah buka dulu ini nih buka dulu sekatnya tidak ada yang sempurna makanya Nabi Adam ketika kemudian ditempatkan di surga surga ujian ya bukan surga akan kita tempati dari mana dalilnya Ustadz karena di surga nanti kita itu sudah enggak ada ibadah lagi nggak ada ibadah nggak ada yang kalat lagi nggak ada yang puasa lagi cukup di dunia aja di akhirat tinggal mendapatkan hasilnya kita panin nanti ya jangan terlampau soleh cita-cita di surga supaya bisa sholat tahajud Allah terlampau soleh udah tahajud di dunia aja sampai sana tinggal nikmati tinggal dinikmati kebiasaan dunia masuk semua ya Allah maka nikmat pengen anggur nggak usah jauh-jauh tinggal ngambil 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 Masya Allah Ustadz berokok boleh enggak silahkan ambil apinya di neraka